Ya benar, NG dan Tommy, untuk saat ini tidak ada lagi konsentrasi masa di kawasan Monumen Nasional. Hanya tersisa segelintir orang yang masih beristirahat di kawasan Monumen Nasional ini setelah melakukan aksi super damai sekitar 7 jam tadi. Dan namun ada sejumlah pihak nih yang masih melakukan aktivitas, yakni petugas kebersihan dari Dinas Kebersihan DKI Jakarta yang terus menyisir kawasan Monumen Nasional membersihkan dari sisa-sisa sampah yang berada di taman. Namun, aksi yang dilakukan oleh para Dinas Kebersihan ini hanya tinggal mengambil kantong-kantong sampah yang sudah dikumpulkan oleh sejumlah relawan dari para masa aksi itu sendiri. Dan tadi PLT Gubernur DKI Jakarta juga sempat meninjau ke kawasan Monumen Nasional dan PLT Gubernur DKI Soni Sumarasono ini menyatakan kepada media bahwa setelah tinjauannya di kawasan Monumen Nasional tidak ada satupun pohon dan juga taman yang rusak pasca aksi super damai pada hari ini. Dan tadi seperti kita ketahui bersama bahwa Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala memang benar meninjau kawasan ini dan bertemu langsung bersama dengan ratusan ribu demonstran dan mengapresiasi bahwa aksi super damai ini berjalan dengan tertib. Bukan hanya mereka yang memberikan apresiasi. Tadi saya sudah berbincang dengan sedikitnya enam orang masa aksi dari berbagai daerah yang hampir seluruhnya menyatakan pendapat yang sama. Bahwa mengapresiasi juga kepada pimpinan negara, yaitu Presiden dan juga Wakil Presiden yang akhirnya bertemu langsung bertatap dengan ratusan ribu demonstran yang seperti kita ketahui dalam aksi damai sebelumnya, yaitu pada 14 Oktober dan juga 4 November lalu Presiden tidak mau atau tidak berkenan untuk bertemu dengan mereka, Tommy dan Angie.